Kita beralih ke informasi lainnya saudara, sebuah mobil jadi sasaran amukan warga lantaran kabur usai menabrak sejumlah orang di Cakung, Jakarta Timur. Pelaku ternyata baru mencuri mobil milik saudaranya di wilayah kota Bekasi. Dari Cakung, dari Cakung. Dari Cakung semuanya ditabrak. Dari rekaman video amatir, terlihat sebuah mobil berwarna putih jadi sasaran warga yang emosi. Jadian ini terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Pelaku diketahui beraksi ugal-ugalan di jalan raya menabrak dan melukai delapan orang. Saat pelaku berhenti, warga yang emosi kemudian merusak mobil pelaku. Polisi kini telah menangkap satu pelaku pencurian dan tabrak lari yang mengibatkan delapan orang terluka. Kejadian berawal ketika pelaku datang ke rumah saudaranya di Bekasi Barat, kota Bekasi, dan mencuri mobil. Pelaku kemudian membawa mobil secara ugal-ugalan di jalan raya. Pelaku yang panik kemudian menabrak motor hingga pejalan kaki saat melintas di jembatan banjir Kanal Timur. Polisi kini masih mengumpulkan bukti penyebab kecelakaan dan motif pencurian. Jadi kita mendapatkan informasi awal dari anggota Pospam Ketupat Jaya yang berada di wilayah Jakarta Timur bahwa terjadi tabrakan yang disebabkan karena pengendara ugal-ugalan. Setelah kita selidiki, ternyata diketahui bahwa kendaraan tersebut dikendarai oleh seseorang yang baru saja mengambil atau mencuri kendaraan yang dimiliki oleh keluarganya. Jadi pada saat dia berkunjung ke rumah keluarganya, ini informasi awal bahwa dia melihat ada kunci terus dibawa dan akhirnya melarikan diri. Terus ada saksi yang melihat, ikut mengejar. Akhirnya terjadilah insiden-insiden sampai dengan terakhir terjadi insiden tabrakan dan diamankan oleh petugas Pospam Ketupat Jaya. Seperti itu.